Polri mengungkap dugaan kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi oleh anak perusahaan PT Jakarta Property, yakni PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atau JIP periode 2015-2018 yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, DIE, dan Sulawesi Selatan. Kasus korupsi ini juga terkait pengadaan GPON atau Global Passive Optical Network untuk fiberoptik. Direktur Tindak Pidana Korupsi Barat Skrim Polri, Brigjenpol Joko Purwanto mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka atas kasus ini. Joko menyebut perkiraan kerugian negara akibat peristiwa ini mencapai Rp315 miliar. Dengan adanya perkara ini, Joko mengaku timnya telah memeriksa 7 orang saksi dari PT Jakpro, 20 saksi PT JIP, 14 saksi dari swasta, 21 kontraktor pengadaan GPON, 3 orang pemerintah provinsi, dan 1 ahli keuangan negara. Dalam penyidikan, Joko menjelaskan perkara bermula pada periode 2015-2016, di mana PT JIP melakukan kerjasama dengan sejumlah PT swasta. Selain itu, PT JIP pada 2017-2018 juga mengadakan peralatan GPON yang dipasang di gedung-gedung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan disewakan ke sejumlah vendor besar. Kemudian, Joko menerangkan salah satu saksi yang merupakan staf JIP mengembalikan uang sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian, yang kedua adalah pengadaan GPON, itu berkaitan dengan fiber optic yang untuk memperkuat dalam bentuk telekomunikasi, baik multimedia, atau komunikasi yang lainnya. Dalam penanganan penyidikan ini, kami sudah memeriksa dari PT JAPRO, 7 orang saksi, PT JIP, 20 saksi, swasta, 14 saksi untuk pemberi kerja kepada PT JIP, kemudian swasta atau kontraktor dalam pengadaan GPON, itu 21, Pemprov, 3 saksi, ahli keuangan negara, 1 saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.